Sebenarnya kapan nama kita itu masuk ke dalam Sleek OJK ataupun ke BC King? Atau gampangannya nama kita itu di backlist ya teman-teman. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya kapan sebenarnya nama kita itu masuk ke Sleek OJK atau BC King atau masuk ke daftar hitam atau blacklist atau pusdafil. Terserah kalian mengistilahkannya seperti apa, tapi yang jelas itu adalah data sebagai skor kredit kita di pemerintahan. Yang mana ini bisa berdampak pengaruh ketika kita melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ataupun di pihak perbankan. Dan di sini saya mau bahas buat kalian. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan hal itu, saya ingin kasih tahu terlebih dahulu tentang hal yang namanya skor kredit. Karena skor kredit itu terbagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama skor 1, skor 2, skor 3, skor 4 sampai juga dengan skor 5. Nah, di sini kalian harus paham terlebih dahulu terhadap skor, biar nanti saya menjawabnya itu lebih enak dan juga lebih mudah. Pertama, yaitu skor 1. Nah, skor 1 ini adalah nasabah yang belum pernah minjam, pertama itu, dan kalau sudah minjam dia itu selalu kreditnya lancar, pembayarannya itu nggak pernah nunggak sama sekali, atau dia itu nggak pernah telat bayar. Intinya nasabah yang selalu lancar kalau punya utang. Itu namanya masuk ke dalam skor 1. Lalu kemudian masuk ke skor 2. Nah, skor 2 ini adalah nasabah yang pernah mengalami atau sering banget mengalami keterlambatan ketika membayar hutang, yaitu dengan rentan waktu antara 1 sampai 90 hari. Itu masuk ke kategori skor 2. Misalkan kalian itu jatuh temponya hari ini, kalian bayarnya seminggu ke depan, atau 1 bulan ke depan, atau 2 bulan ke depan, itu masuk ke kategori skor 2 nanti di SRIK OJK-nya. Terus, kemudian ada juga skor 3. Nah, untuk skor 3 itu sendiri, itu masuk dalam kategori telatnya kalian itu 90 hari sampai 120 hari. Contoh, misalkan kalian itu telat bayarnya atau jatuh temponya itu hari ini. Tetapi, kalian itu bayar di rentan waktu 100 hari kemudian. Nah, itu kalian bakal masuk ke skor 3 namanya. Lalu, kemudian yang keempat adalah kalian itu masuk ke kategori skor 4. Itu ketika kalian itu melakukan pinjaman, misalkan jatuh temponya hari ini, itu dari rentan waktu sampai 120, dari mulai 121 hari sampai 180 hari, atau dari mulai rentan waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Contoh, kalian jatuh temponya hari ini, dan kalian bayar di 4 bulan kemudian, atau di 5 bulan kemudian, itu kalian bakal masuk ke skor 4. Lalu, kemudian ke skor 5 adalah nasabah yang bisa dikatakan galbay, atau dia itu telat telat bayar lebih dari 180 hari, teman-teman. Nah, itu dikatakan skor 5. Itu saya harap kalian sudah paham terhadap yang namanya skor kredit. Nah, di sini saya mau bahas, kapan kita itu namanya masuk ke slik OJK, teman-teman? Jawabannya adalah ketika pertama kali kalian itu melakukan pinjaman, dan sebenarnya nama kalian akan secara otomatis masuk ke slik OJK. Tetapi, kalian itu namanya masuk ke dalam kategori skor 1, yang mana kalian itu dikatakan nasabah yang lancar bayarnya, atau kalian itu dapetin skor kredit yang sangat-sangat-sangat bagus, teman-teman. Jadi, kalian minjem nih hari ini, sebenarnya data kalian sudah masuk ke slik OJK, atau masuk ke pusdafil, atau bceking, terserah kalian mengistilahkannya seperti apa, tapi yang jelas kalian itu datanya sudah langsung masuk ketika kalian baru pertama kali minjam. Nah, dan itu kalian baru pertama kali minjam, kalian langsung pinjam aja sebanyak-banyaknya aplikasi, karena ketika aplikasi tersebut menilai skor kalian itu masih 1, skor kalian itu adalah nasabah yang bagus, nasabah yang baik, karena masih ke dalam kategori 1. Lalu, kemudian yang kedua adalah sebenarnya kapan nama kita itu dikatakan jelek, ya kan teman-teman ya. Nah, dikategorikan jelek itu ketika kalian itu masuk ke dalam skor 3, sedangkan kalau misalkan kalian itu baru telat bayarnya, ataupun kalian itu masuk skor 2, karena pernah mengalami keterlambatan 1 bulan atau 2 bulan, itu dikatakan skor 2. Nah, kalau skor 2 itu masih bisa kita melakukan pinjaman ke perbankan, melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman-pinjaman yang lain, itu masih mudah cairnya, karena kalian masih mengatakan kategori skor 2, keterlambatannya itu dari antara waktu 1 hari sampai 90 hari. Makanya nggak heran. Kalau misalkan kalian itu, contoh, kalian sudah galbay di aplikasi A, tapi galbaynya itu baru 1 bulan, baru 2 bulan, itu kalian masih bisa cair di aplikasi lain. Kalian masih bisa minjung di aplikasi lain, dan bahkan bisa jadi bisa cair juga ke perbankan juga, karena masih dinilai skor 2, teman-teman. Nah, yang dikatakan blacklist atau dicoret masuk ke daftar hitam, itu ketika kalian adalah masuk ke skor 3. Nah, ketika kalian sudah masuk ke skor 3, itu kalian agak sedikit susah ketika melakukan pinjaman ke perbankan ataupun ke aplikasi pinjol. Nah, kalau masuk dikategorikan nama yang jelek, nama yang nggak bagus, atau nama yang terbacklist, atau nama yang masuk ke daftar hitam, itu adalah kalian masuk ke skor 3, yang mana kalian itu ketika melakukan pinjaman telah mengalami keterlambatan dari mulai 121 hari sampai dengan 180 harian, teman-teman ya. Nah, itu, eh, maksudnya 90 hari sampai 120 hari, itu masuk ke skor 3. Nah, kalau sudah skor 3 ini agak susah, terus kemudian kalau kalian sudah masuk ke nama kalian sudah masuk ke skor 4, itu lebih susah lagi kalian melakukan pinjaman ke perbankan. Bisa jadi kalau skor 4 di perbankan itu langsung ditolak, terus kalau di pinjol mungkin masih ada aja yang cair, dan kalau sudah skor 5, kemungkinan besar pinjol-pinjol juga sudah nggak mau mencahidkan nama kalian ketika nama kalian itu sudah masuk ke dalam skor 4. Seperti itu ya. Jadi, saya harap kalian sudah paham skor terhadap kredit kita, terus kemudian kalian juga sudah tahu kapan nama kita itu masuk ke dalam silik OJK, kapan nama kita bagus atau tidaknya, terbacklist atau tidaknya, kalian sudah tahu. Nah, di sini saya mau bahas juga tentang yang namanya resiko ketika kita itu masuk namanya ke silik OJK atau b-checking dalam kategori jelek ya. Nah, kalau kategori jelek ini, teman-teman semuanya, sebenarnya ya jeleknya sampai mana dulu ya? Kalau 1 sama 2 itu dikatakan bagus ya. 1, skor 1 sama skor 2, itu kalian masih dikatakan bagus dan saya katakan aman. Jadi, nggak heran kalau kalian itu sering galbay di rentan waktu 1 sampai 90 hari, kalian masih bisa melakukan pinjol lagi di aplikasi manapun. Itu karena skornya masih dikatakan skor bagus. Tapi kalau skor 3 ya sudah agak jelek. Nah, skor 3 ini saya katakan lah ya, paling jeleknya itu di skor 3, terus kemudian skor 4, skor 5 itu sudah pasti jelek banget. Nah, itulah nama yang mungkin agak sedikit rawan, teman-teman. Rawannya dalam artian, karena kedepannya mungkin ketika kalian itu pengen mengajukan KPR, mengajukan pinjaman ke perbankan, ingin mulai bisnis dengan cara minjem uangnya di perbankan, itu memang agak susah ketika kalian itu sudah masuk ke skor 4 ke atas. Skor 3 juga sebenarnya sih agak susah, tapi ya masih bisa dinegoisasikan dengan pihak perbankannya. Itu skor 3, skor 4, skor 5 itu sudah susah banget, teman-teman. Nah, kalau masalah resikonya ya sudah, resikonya kita ya mungkin kita nggak bakalan bisa minjem lagi di aplikasi perbankan, atau di aplikasi pinjol ya, sorry. Terus kemudian kita juga nggak bisa melakukan pinjaman di perbankan, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau masalah masuk slik OJK ataupun BCK atau di backlist, kalian sebenarnya jangan terlalu takut terhadap hal itu. Yang saya takutkan adalah, saya membuat video ini sebagai edukasi, bukan menakut-nakutin kalian. Saya harap ketika kalian itu nggak punya uang, nggak punya pegangan, nggak ada untuk bayarnya, jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang, tutup lubang, hanya karena takut nama kalian itu di backlist atau masuk ke daftar hitam. Lebih baik kalian galbay aja. Karena kalau misalkan kalian itu melakukan gali lubang, tutup lubang, hanya karena takut nama kalian itu masuk ke BCK, itu saya kira adalah hal buruk malahan. Kalian itu malah akan memperparah hutang kalian dan hutang kalian semakin banyak. Saya harap kalian jangan melakukan gali lubang, tutup lubang, hanya karena takut masuk ke slik OJK atau ke BCK atau masuk ke daftar hitam namanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau kalian itu merasa video ini bisa banyak bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share, teman-teman semuanya. Dan kalau kalian suka, silahkan di-like. Kalau nggak suka, di-dislike aja. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.